Intro Pintas Manua kembali ke hadapan Anda Pajilis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan Kembali melakukan seleksi santri di wilayahnya Yang akan dikirim ke Mesir Buna menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi Seleksi para santri adalah salah satu program dari Bupati dan Wakil Bupati Yang menginginkan masyarakatnya sejahtera dunia dan akhirat Pada seleksi gelombang kedua ini diikuti empat santri dari beberapa pondok pesantren Ada dua program pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam dunia pendidikan Yaitu berupa bantuan biaya siswa serta bantuan dana pendidikan Sedangkan bantuan kali ini adalah biaya siswa untuk menempuh pendidikan ke luar negeri Yaitu ke Timur Tengah Wakil Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dini Mahdini menjelaskan Seleksi para santri ini dilakukan dalam dua tahap Yaitu berupa tes tertulis bertujuan menggali potensi akademik Termasuk potensi keagamaan Baik dari segi bahasa maupun hal lainnya Yang wajib diketahui para santri selama berada di Mesir Pada hari ini kita melaksanakan seleksi yang pertama seleksi tertulis Kemudian yang kedua seleksi wawancara Sekret tertulis kita ingin menggali potensi akademik dan potensi pengetahuan-pengetahuan keagamaan lainnya Baik itu segi bahasa, gram artikal bahasa Arab dan lain sebagainya Kemudian untuk wawancara kita akan meluji pada wawasan keperusahaan yang pertama Yang kedua wawasan nahusunah wajamah Yang ketiga wawasan keagamaan secara keseluruhan Kepala bagian Kesra Set Dahulu Sungai Selatan Fajar Abdi menjelaskan Piasiswa yang disalurkan ini adalah merupakan hibah Yang dikerjasamakan pemerintah kabupaten dengan MUI setempat Sebagai wujud komitmen dan keseriusan pemerintah kabupaten Dalam membantu biaya pendidikan santri, santriwati Yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri Kepada para santri yang lolos seleksi akan dikirim ke Mesir Diharapkan agar setelah selesai menempuh pendidikan Bisa kembali ke tengah masyarakat Untuk mengamalkan serta menyalurkan ilmu agama yang telah diperoleh Abdi Anshah Kandangan untuk Banjar TV